Dan bahkan zonanya kali ini berpihak sama BTR dan Pedral melihat satu player terakhir tersisa. Team Secret langsung dibulangkan begitu saja. Wih lah bomnya ditipu ke arah bawah tanpa ampun oleh BTR. Dimajuin kainis spray down lagi. Tukeran anggota DA bakal pulang karena lobby oleh tim Bigetron. Dengan total 7 kill yang dikantungi oleh Bigetron Red Aliens. Yes, betul sekali. Ayo juga enak banget posisi mereka tinggal menuju ke arah zone. Mereka juga bisa menahan dikit, nyayur dikit sebelum masuk ke arah safe zone-safe zone-nya. 4AM tertahan oleh PW88 terhalangi masuk ke arah safe zone. Betul sekali. Ini kayaknya aroma segar, aroma sunhawk segar untuk BTR dengan Aero Wolf kali ini. Sudah mulai tercium. Dan sementara Hasaki masih berusaha untuk melakukan healing di sisi lain banyak sekali. Player-player dari 4AM juga sudah mulai bertumbang. Nova sudah dipulangkan. Last man standing untuk 4AM Hasaki kali ini. Yang masih lengkap hanya Konina Power dengan Bigetron Red Aliens. Betul. Hasaki bakal langsung mengambil kill juga. Bakal masuk ke depan, bakal menggunakan first aid kit dia untuk mencoba menyelamatkan nyawa dia. Dan juga memperlama waktu hidupnya. Dan sisi dari PW88 stops bakal coba menghidupkan Rahasaki yang berlari-berlari-berlari di open field. Di Blue Boston, nembak dan dipulangkan ke arah lobby. Tanpa kabar game kali ini, 4 angry men. 4AM akan tumbang. Dan ini chance juga tim-tim di bawahnya. Tim nomor 2, 3, 4 untuk mengejar jumlah poin mereka. Football is what happened dengan football is. Wah. Tumbang lagi kali ini. Circle-nya Flo. Ini bisa chicken buat Indonesia. Dua-duanya ya? Bisa. Bisa banget. Bahkan kali ini Konina Power berhasil memulangkan PW88. Tersisa 5 tim saja. Betul. Beer juga bakal tumbang. Tinggal 5 tim. Kedua tim Indonesia masuk ke top 5. Jadi kita bakal melihat minimal poin dikantongi oleh tim Beta Air ini udah gede banget sih. Dia udah punya 10 kill. Minimal dapatkan 14 poin. Paling rendah, rendahnya Beta Air. Betul sekali. Let's go teman-teman. Support tim Indonesia dengan hashtagnya IndoPrideLike. Nge juga jangan lupa berikan 1 like sama dengan 1 doa. Karena sebentar lagi circle-nya akan nge-push. Konina Power punya fair untuk masuk ke dalam. Bakal ngelemparin geranatnya ke Boteto. Oh no potato terkenok. Tapi di sisi lain Zuxi berhasil mendapatkan 1 player TSJ Cosmos. Si Kredjen dipulangkan. Betul. Kita bakal ada tim KP. Bakal langsung melakukan smoke setup. Di mana dia depan dia ada tim Aero. Tapi orang yang ngejaga ujung zonanya. Akan kenok juga kali ini. Dan dari BTR langsung menok juga anggota-anggota dekonina Power. Top 3. Dua wakil Indonesia. Kita bakal terbakar dari BTR dan juga dari Aero Wolf bisa masuk ke top 2. 10 kill masuk ke BTR. Belum secure kill-kill-nya juga. KP. Kita blue zone yang udah begitu perih. Akankah mereka survive dari Aero? Tampaknya akan tumbang terlebih dahulu. Tapi BTR sudah nyayur. Satu. Dua. Last man standing. Big get round Indonesia. Mendapatkan WBC di pada Sanho Kain dengan jumlah kill double digit. What a nice game kali ini. Hashtagnya jangan lupa. Indo Pride. BTR win dan juga Rising Wall. Zuxi sudah mulai mendapatkan 1 spot. Blah-blah, Zuxi maju ke depan. Ini bisa jadi game changer. Ini Zuxi menjadi game changer. Micro Boy dalam posisi kenok kali ini. Perlu di revive cepatnya. Tapi dari Zuxi kalau dia sampai bisa nge-flag. Sampai dia bisa menemukan targetnya. Ini bisa jadi satu permainan yang sangat baik dari scouter BTR. Tampaknya dari Rising juga lagi berusaha nge-revive Micro Boy. Dari Zuban juga lagi berusaha maju ke depan. Harusnya dari DA tahu ada Zuban. Karena sempat tapping-tappingnya tadi. Zuxi. Yup. Dan Felin darahnya. Udah mulai terus. Zuxi. Zuxi belan-belan. Step demi step. Step demi step diambil. Kalau dia bisa nge-lockin 2 anggota DA. Yang bisa nge-lock sisa anggota lain. Ini bisa jadi satu game changer bagi tim BTR. Mobil udah ngada. Smoke juga terbatas. BTR terbuka. Ada cara bagaimana mereka bisa masuk ke dalam safe zone-nya. Karena dari member mereka yang masuk safe zone baru Zuxi doang. 3 member lainnya belum. Betul sekali. Tapi kita lihat DA juga sedikit kebingungan. Udah mulai diacak-acak soules. Tapi udah mulai mengarah ke arah Zuxi. Entah dia udah tau atau belum. Bahkan kali ini Rice akan menabrak batu. Membuat sebuah forting yang sedikit regroup dengan temannya. Sesama DA. Tapi for agreement masih di belakang. Santai aja kalem. Terus menerus berikan pressure spray kembali dari BTR. Menuju ke DA. Selin akan melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan. Terus menerus diberikan pressure. Ledakan granat yang tipis-tipis. Zuxi spray lagi. Hampir saja. Tapi ada granat itu dekat dengan Zuxi. Soles berhasil ditumbangkan oleh Span. Span numbangin satu pemain yang berada tepat di ujungnya. Tim DA. Luxi menemukan seorang Span. Tak pakai posisi dari ketahuan. Bom akan di kokang. Luxi masuk dalam pertahanan yang lemparan. Bom menuju ke arah Zuan. Tapi kali ini dari Zuxi juga bakal mengganggu pekerjaan DA. DA terlalu sempit. Mereka tadi udah bagus. Posisinya tapi terlalu buru-buru masuk ke batu. Dan sekarang mereka nyangkut. Dalam posisinya kecepit. Tapi mereka bisa numbangin satu pemain Ryzen. Dalam posisi ke knock. Span masih hidup juga. Luxi bakal maju ke depan. Coba menumbangin seorang Span. Tak pakai proning. Laman proning kali ini. Dari seorang Raisi yang bakal juga di 5 lagi. Luxi bakal spray down. Langsung ditradingkan oleh anggota-anggota DA lain. Tapi dia tahu di mana Span ada. Zuxi berpakaian satu korban. Langsung trading kantong. Tunggalin dulu BTR. Dan juga 7 kills sudah dikantongi. Yes, betul banget. Zuxi visionnya enak banget. Dia dapet another angle shot. Melakukan pressure terus menerus. Raised darahnya udah tipis banget. Keno, hampir-kenok. Hampir saja. Masih bisa BTR. Masih bisa. Oh, nice dog. Winner, winner. Chicken dinner. Untuk BTR. Bigetron. Bigetron. What a nice bomb dari Bigetron. Menemukan posisi batu dari tim DA. Langsung. Dalam posisi DA ke acak-acak oleh Zuxi yang ngeflank. Diledakin, dipulangkan ke arah lobby. Dan what a nice game. Back to back. Winner, winner. Chicken dinner untuk tim Bigetron. Oke, lebih dibahas jauh lagi. Kita lihat dulu overall ranking berikut ini. Nah, benar banget. Yang seperti Flo bilang, di top 2 sudah mengoleksi 114 poin untuk Bigetron. Red Alliance benar-benar terkejar for Angry Men 129. Berarti selisih 15. Bisa lah dikejar. Bisa banget. Udah memperoleh 2 winner-winner chicken dinner. Cuma Bigetron Red Alliance doang. Dikejar. Arad Kiathena di posisi ketiga. Dengan perolehan total 98. DA pun mengimbangi di posisi keempat dengan 94. Konena Power juga naik di 81. Nova XQF 29. Secret Jean di total 74. Alpha 7 di 72. Ini tipis-tipis saja nih. Dari Konena, Nova XQF, Secret Jean, dan juga Alpha 7.